Mau tahu bagaimana cara untuk melihat sebuah pesan WhatsApp yang telah dihapus oleh pengirimnya? Kalian penasaran? Tonton terus videonya! Langsung aja ke tutorialnya bagaimana cara untuk mengetahui sebuah pesan WhatsApp yang telah dihapus oleh pengirim. Nah, kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan yang bernama WAMR yang ada di Playstore gratis, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin download bisa juga klik aja langsung di kolom deskripsi saya akan sediakan di situ ya. Karena saya sudah mendownloadnya, saya akan buka langsung. Untuk teman-teman yang belum download, kalian download dan kalian daftar saja, persetujui saja yang ada di situ. Tidak harus memakai email atau nomor HP ya. Kalian setujui-setujui saja ya. Gampang sekali teman-teman. Nah, kita contohkan ya teman-teman. Ini WhatsApp yang punya saya yang utama ya. Nanti saya kirimkan dari WhatsApp yang kedua. Oke, kita cari WhatsApp yang kedua ini. Kita ketikan saja atau kirim pesan ke WhatsApp yang pertama. Nah, kita coba ketik ya. Nah, disini sudah tersebut. Kita langsung saja hapus pesan yang tadi. Hapus untuk semua. Nah, disini sudah terhapus pesannya. Kita buka. Nah, disini pesan ini telah dihapus. Nah, ini kan tidak bisa melihat ya pesannya apa yang dikirimkan. Untuk cara melihatnya, kalian buka saja aplikasi WAMR-nya. Nah, disini. Nah, disini sudah terlihat. Disini mabar, bro. Nah, sudah terlihat. Nah, itu dia bagaimana cara melihat sebuah pesan WhatsApp yang telah dihapus. Sangat mudah bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.